Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Bluffer 100 And today I'm gonna teach you about the difference between look and watch and see Hari ini aku akan mengajarkan teman-teman tentang perbedaan antara tiga kata ini ya Yaitu look, watch, and see Nanti aku akan mengajarkan teman-teman juga tentang cara anda melafalkannya Jadi pertama, seperti biasa, aku akan mengajarkan teman-teman tentang cara anda melafalkan ketiga kata ini Kemudian kita akan melihat definisi ketiga kata ini Kemudian kita akan melihat perbandingan ketiga kata ini Dan yang paling terakhir, kita akan wrap-rap Artinya kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini Atau lesson kita hari ini Supaya teman-teman bisa menggunakan ketiga kata ini secara tepat dalam percakapan anda Dalam percakapan harian anda dalam bahasa Inggris Jadi langsung saja aku akan mengajarkan teman-teman mulai dari cara anda melafalkan ketiga kata ini Jadi pertama, cara anda melafalkan kata yang satu ini adalah look Alright, look Jadi sangat-sangat gampang Nah, ini tidak ada perbedaan antara American accent, British accent, atau juga Australian accent Semuanya sama Atau accent mana aja semuanya sama Yaitu look Misalkan, look at that car Or look at that book Jadi kayak gitu ya Look Itu cara anda melafalkannya Nah, yang kedua ini Sebentar Oh ya, sudah terekam ya Saya pikir belum terekam Nah, yang kedua ini Cara anda melafalkan kata yang ini adalah Ada dua Nah, ini yang agak berbeda ya American accent punya agak sedikit berbeda dengan British accent atau Australian accent Nah, kalau British dengan Australian itu Ya mirip-mirip Jika anda agak sedikit bingung Australian accent itu kayak gimana Australian accent itu semacam kawin silang antara American accent and British accent Jadi dia Apa ya Beberapa accent di Amerika terdapat di Australian accent Dan beberapa accent di British yang juga ada juga di Australian accent ya Nah, cara anda melafalkan ini adalah ada dua Yang pertama adalah gaya Amerika yaitu watch Alright, watch Jadi dia kayak gini ya Tulis kayak gini aja deh Jadi watch Sedangkan gaya Inggris Dia A ini berubah jadi O Watch Alright Watch Jadi yang pertama watch Yang kedua watch Jadi American itu watch Sedangkan British itu watch Jadi tergantung dari anda Jika anda mau pakai American accent Which is watch Mau pakai British accent yaitu watch Nah, yang terakhir ini sama Mau American accent British accent, Australian accent Atau mau accent mana aja sama yaitu See Alright See Nah, kalau kita bahas arti dari ketiga kata ini Look itu artinya melihat Watch artinya menonton See artinya melihat Oleh karena itu kayak ketiga kata ini kadang cukup membingungkan Maka, kapan kita menggunakan look Kapan kita menggunakan watch atau watch Kapan kita menggunakan see Itu membingungkan Oleh karena itu video ini akan membantu anda Alright Now, let's move on to the next Which is the definition section Meaning We are going to look at The definition of These three words Artinya bahwa Bagian berikut ya Atau seksi berikut ya Seksi Kayak kedengeran kurang bagus ya Mungkin bagian berikut The next part Yaitu Kita akan melihat Definisi dari ketiga kata ini ya Yaitu pertama Kita akan lihat tentang look Alright So Nah ini adalah bentuk pastnya Looked Tinggal ini adalah kata kerja peraturannya Atau regular verb Jadi Perubahannya bisa kita prediksi Yaitu tinggal tanpa ID doang Jadi ini adalah past simple Ini adalah past participle Alright So Cara menyebutkannya adalah looked Tinggal kayak Sebentar Semacam ini Oke Tinggal ubah bunyi ED itu Dengan bunyi T Jadi looked Looked Alright So Look Looked Looked Itu cara anda melaporkannya Nah Kapan kita Atau apa saja Definisi dari look Aku udah list Tiga poin Penting Let's look at the first one Yaitu When we look at something We direct our eyes in its direction And pay attention to it Apa arti dari pernyataan ini Ya Bahwa ketika kita melihat Kita menggunakan kata look at ini Kita Mengarahkan mata kita Ke arah sesuatu tersebut Dan Pay attention to it Artinya punya Perhatian Memberikan perhatian khusus Kepada barang tersebut Mungkin Terjemahannya itu Agak sedikit membingungkan Ya Nanti aku akan jelaskan Dengan Example atau contoh Supaya teman-teman Lebih mengerti The next point is We don't expect change Kita tidak mengharapkan Atau tidak memprediksikan Perubahan Dalam kegiatan tersebut And the next point which is When look has an object It is followed by Art Artinya bahwa Ketika look Dalam kalimat itu Memiliki Objek Kata look itu sendiri Diikuti dengan kata Add Alright Jadi setiap kali Dia memiliki objek Dalam sebuah kalimat Atau dalam kalimat yang dibuat itu Dia selalu Diikuti oleh kata add Aku akan jelaskan Lebih terperinci Dalam contoh berikut ini For example Look at the rain Alright Nah ini adalah objek Dalam kalimatnya ya Ini adalah objek Dan Karena dia punya objek Aturannya adalah Bahwa kata look itu Harus diikuti dengan add Kita gak bisa bilang Look The rain Ini adalah kalimat yang kurang tepat ya Kita gak bisa bilang begitu Tapi kita harus punya kata add Dalam kalimat tersebut By the way Kata add itu bisa dilaporkan dengan add Tetapi juga bisa dipersingkat dengan add Alright Look at the rain Makanya Aku gak bilang Look at the rain Tapi bisa bilang Look at the rain Look at Ya Look at Look at the rain Dia bisa dikatakan gitu Tapi tidak salah juga Kalau anda katakan Look at the rain Nah Itu teman-teman udah Mengerti ya Bahwa setiap kali ada objek Kalau kita mau melihat sesuatu Nah Ada sesuatunya disitu Biasanya kata look itu Diikuti dengan add I hope you can see my point there Bahwa sekali lagi Bahwa setiap kali ada objek Harus ada kata add Yang mengikuti kata look itu sendiri Nah Melalui contoh ini juga Aku mau menjelaskan Poin kita yang pertama tadi Bahwa Ketika aku meminta seseorang Untuk Menggunakan kata look Apalagi saya Seperti Apa ya Menyuruh Saat itu aku meminta dia Untuk mengarahkan pandangannya Langsung pada Barang yang aku tuju Jadi misalkan aku minta orang Hey Look at the rain Itu berarti aku meminta dia Untuk mengarahkan pandangannya Ke hujan Right It's so heavy Sangat lebat Hujannya sangat lebat Jadi Contoh Dia saat ini sedang membaca ya Membaca di hp nya Dan ketika aku bilang Hey Look at the rain Atau look at this picture Atau look at this book Saat itu aku meminta dia Untuk mengubah pandangannya Dari apa yang dia lakukan Ke Barang yang aku minta dia Untuk lihat Ya Dan saat dia lihat Dia tentunya Memiliki Focused attention Atau perhatian yang tertuju Pada barang itu saja Jadi dia harus Ada fokusnya Kesana Itulah definisi dari Look Nanti kalian akan melihat Perbedaannya dengan Watch Dan juga yang Satunya itu See ya Nah yang berikut Look Look up ahead Nah ini gak ada Kata objeknya Makanya kita gak pakai At Look up ahead Artinya Lihat ke depan sana Look up ahead Traffic is terrible Artinya Sangat-sangat macet ya Atau Arah Lalu lintas ya Arah lalu lintas Atau Apa ya Ya pokoknya Tentang lalu lintas Sangat-sangat Macet Sangat-sangat Jelek gitu Jadi kalau kita mau terjemahkan ini Atau mengerti ini Maka kita katakan bahwa Sangat-sangat macet So I hope you understand Nah Tadi di poin kedua Ini aku katakan We don't expect change Saat aku meminta dia Untuk melihat Barang yang aku Ingin Inginkan dia untuk lihat Aku tidak Mengharapkan dia Supaya Aku tidak mengharapkan Barang itu Ada perubahan Nanti kalian akan Makin paham Ketika aku berbicara Tentang watch Jadi inti dari Poin Definisi kali ini adalah Jadi yang paling pertama Dan ketiga ini ya Sedangkan yang kedua ini Kalian akan makin ngerti Kalau aku berbicara Tentang watch Jadi sekali lagi Sebagai review untuk anda Khusus untuk look ini Bahwa Ketika aku meminta anda Atau ketika anda Menggunakan kata look Saat itu anda Meminta seseorang Untuk mengarahkan Pandangannya Tertuju pada Barang yang anda Ingin dia lihat Misalkan Look at the picture Artinya anda meminta dia Untuk hanya melihat Gambar atau picture tersebut Atau Dia tadi bilang Look at the car Artinya anda meminta Orang tersebut Untuk hanya melihat Mobil tersebut Dan saat anda Melihat mobil tersebut Anda memiliki Focused attention Artinya anda Memberikan Perhatian yang khusus Untuk barang tersebut Berikut Kalau dia ada objek Selalu harus diikuti Dengan Add Seperti yang tadi Aku udah jelaskan Nah itu tentang look Udah selesai ya Sekarang kita lanjut Pada Watch Atau Watch Dan ini juga adalah Regular verb Makanya anda bisa Lihat bahwa Diikuti oleh Id Watched Atau Ya watched Atau watched Cara anda melafalkan Ya kalau misalkan Ada ed Kayak gitu Adalah Ini Tinggal tambah D disitu Sorry Bunyi T disitu Atau Kayak gini ya Watched Atau watched Jadi ada bunyi T nya juga Nah Di poin pertama ini Aku katakan Watch is similar to look at Artinya mereka similar But it usually means That we look at something For a period of time Especially dari Changing or moving Nah apa maksud dari Pernyataan ini Bahwa kata watch itu sendiri Similar Atau mirip dengan Kata look at Maksudnya definisinya ya Akan tetapi Bedanya adalah Kita biasanya Kalau Menggunakan kata watch Atau watch Itu berarti Kita melihat sesuatu Dalam Kurun Kurun waktu tertentu ya Kurunnya Ya dalam kurun waktu tertentu Misalkan beberapa menit Beberapa detik Atau Beberapa jam Itu namanya Watch Jadi kita gak hanya Lihat gitu doang Tapi kita Mengamati Kata yang tepatnya adalah Mengamati ya Kita mengamati Contoh Mari kita lihat Beberapa contoh disini ya For example I like to sit at the window To watch What's happening in the garden Apa maksud dari Kalimat ini Bahwa ketika Anda watch sesuatu Anda tentunya Memperhatikan sesuatu tersebut Dan Anda mengamati Dan tentunya Anda Mengantisipasi Yang namanya Perubahan Atau Pergerakan Atau Apa saja yang terjadi Dengan hal tersebut ya Jadi dia tidak hanya Sekedar Melihat Yang tadi di look disini kan Dia hanya sekedar Melihat aja Dia hanya sekedar Mengarahkan Perhatiannya Ke barang tersebut Dan selesai Jadi tidak ada Dia tidak mengamati Dengan Penuh perhatian Kejadian tersebut Tersebut ya Jadi dia hanya Melihat Dan selesai Tetapi Kalau Anda Menggunakan watch Anda harus Memperhatikan Dan tentunya Anda mengantisipasi Yang namanya Perubahan Atau Pergerakan Anda memperhatikan Barang Terus mengamati Barang tersebut ya Itulah alasannya Terjadi perbedaan Antara look Dengan watch Dan seperti yang tadi Di definisi ini Bahwa Kata watch itu Dia terjadi Dalam periode Waktu tertentu Dan biasanya Membutuhkan Attention Contoh kalimat ini Tadi aku katakan Bahwa Aku suka duduk Di Di jendela Atau tepat Pada jendela Untuk memperhatikan Apa yang sedang terjadi Di taman tersebut Nah Ini yang kuncinya ya Apa yang sedang terjadi Berarti terjadi Sesuatu di sana Jadi ketika Anda Menggunakan watch Harus Ada yang namanya Kejadian tersebut Dan Anda Memperhatikan Atau mengamati Kejadian tersebut Contoh berikutnya adalah I watched Them Earing Apa arti dari Contoh ini Bahwa aku Mengamati mereka Makan Atau aku menonton Mereka Makan Sedang makan Maksudnya Atau sedang Melakukan Kegiatan Makan Nah Sekali lagi Ini tentunya Kalau Anda memperhatikan Orang sedang makan Itu terjadi Dalam periode Waktu tertentu Dan tentunya Anda melihat Bagaimana mereka makan Bagaimana pergerakan Apa ya Sendoknya Garpunya Dan lain-lainnya Jadi Anda Memperhatikan Pergerakan Nah itulah alasannya Terjadi perbedaan antara Loke dengan Watch Disini di bawah sini Nanti Anda Kuasai Tetapi Aku sedikit Mau Memberikan Semacam Perbedaan antara Keduanya ini Yaitu bahwa Pertama Loke dan disini Adalah Watch Pertama Kesamanya Bahwa mereka Sama-sama Membutuhkan Yang namanya Attention Ini juga Butuh Attention Hanya Perbedaannya Adalah Ini hanya Mengarahkan Pandangannya Ke Barang tersebut Atau benda tersebut Tetapi Ini tidak hanya Sekedar mengarahkan Dia mengamati Sesudah Dia mengarahkan Dia mengamati Apa yang sedang terjadi Itulah yang membedakan Kalau look itu Hanya Kita lihat Dan selesai Sedangkan watch Kita lihat Kita mengamati Apa yang sedang terjadi Itulah perbedaan Antara Look dengan Watch Aku harap teman-teman Mulai Paham Pelan-pelan disitu Nanti makin paham Sesudah kita Nonton video ini Selesai Atau Sesudah Anda menonton video ini Habis Contoh berikutnya adalah I watched Them eating Apa arti dari Contoh ini Bahwa Aku Mengamati mereka Makan Atau Aku menonton mereka Makan Sedang makan Maksudnya Atau sedang Melakukan kegiatan Makan Nah Sekali lagi Ini tentunya Kalau Anda Memperhatikan Orang Sedang makan Itu terjadi Dalam periode Waktu tertentu Dan tentunya Anda melihat Bagaimana mereka makan Bagaimana Pergerakan Apa ya Sendoknya Garpunya Dan lain-lainnya Jadi Anda Memperhatikan Pergerakan Nah itulah alasannya Terjadi perbedaan Antara Look dengan Watch Di sini Di bawah sini Nanti Anda Kuasai Tetapi Aku sedikit Mau Memberikan Semacam Perbedaan Antara Keduanya ini Yaitu bahwa Pertama Look Dan di sini Adalah Watch Pertama Kesamanya Bahwa mereka Sama-sama Membutuhkan Yang namanya Attention Ini juga Butuh Attention Hanya Perbedaannya Adalah Ini hanya Mengarahkan Pandangannya Ke Barang tersebut Atau Benda tersebut Tetapi Ini tidak hanya Sekedar Mengarahkan Dia Mengamati Sesudah Dia mengarahkan Dia mengamati Apa yang sedang Terjadi Itulah yang Membedakan Kalau Look itu Hanya Kita lihat Dan selesai Sedangkan Watch Kita lihat Kita mengamati Apa yang sedang Terjadi Itulah Perbedaan Antara Look dengan Watch Aku harap Teman-teman Mulai Paham Pelan-pelan Di situ Nanti Makin paham Sesudah Kita Nonton Video ini Selesai Atau Sesudah Anda menonton Video ini Habis And now Let's move on To the next Which is Si Nah Bentuk Pas Atau Pas simple Dari Si Itu adalah So Ini ya Nah Ini Kesalahan Banyak orang Yaitu mereka Melafalkan Kata So Itu dengan So Yang tepatnya Itu adalah Seperti ini Aja So Kalau Anda Lihat Di Kamus Terutama Yang punya International Venetic Symbols Ini yang Akan Anda Temukan So Dan Past Part Dispelnya Itu adalah Scene See Saw Scene Alright See means Noticing Something Using Our Eyes Not Necessarily Focusing Nah Ini yang Akan Membedakan Antara See Dengan Watch Dengan Look Bahwa Kalau kita Mengatakan See Something Berarti Anda Hanya You know Kayak Lihat Sebentar Doang Gak Fokus Banget Ya Makanya Di sini Tertulis Dia Gak Fokus Jadi Ketika Anda Saw Something Atau See Something Anda Hanya Sekedar Lihat Doang Gak Fokus Banget Pada Barang Tersebut Contoh For Example I saw Onsi Ada Shopping Center Yesterday Nah Apa Arti Dari Kalimat Ini Bahwa Aku Melihat Ini Nama Orang Onsi Di Pusat Perbelanjaan Kemarin Nah Kenapa Aku Menggunakan So Di Sini Karena Aku Hanya Lihat Doang Gak Fokus Banget Aku Gak Perhatikan Dia Aku Gak Amati Dia Jadi Hanya Lihat Doang Dia Misalkan Sekedar Lihat Dia Lewat Itu Boleh Anda Gunakan So Atau Si Nah Ini Dalam Bentuk Past Present Perfect Has Anyone Seen My Glasses Artinya Apakah Ada Orang Yang Melihat Kacamataku Ya Jadi Apa Perbedaan Antara Sekarang Pertanyaannya Adalah Apa Perbedaan Antara Look Watch Dengan Si Perbedaannya Gampang Nanti Anda Pahami Disini Karena Aku Juga Ada Membandingkannya Tetapi Dari Sekedar Definisi Di Atas Kita Bisa Melihat Bahwa Kalau Anda Look at Something Anda Memberikan Perhatian Khusus Pada Something Tersebut Begitu Juga Kalau Anda Watch Something Anda Memberikan Perhatian Pada Barang Atau Kejadian Apa Yang Anda Tonton Atau Amati Jadi Look Dengan Watch Sama-sama Membutuhkan Yang Namanya Attention Sedangkan Si Tidak Sama Sekali Membutuhkan Attention Anda Hanya Sekedar Melihat Aja Melihat Dan Selesai Berikut Kalau Untuk Look Anda Mengarahkan Pandangan Pada Barang Tersebut Dan Anda Memberikan Sedikit Attention Sedangkan Watch Anda Tentunya Mengarahkan Pandangan Anda Tetapi Kali Ini Anda Mengamati Dan Tentunya Butuh Waktu Yang Atau Berlangsung Pada Periode Waktu Tertentu Dan Yang Terakhir Watch Itu Membutuhkan Yang Namanya Change Anda Mengantisipasi Bergerakan Perubahan Atau Keperlangsungan Dari Kejadian Tersebut Itu Yang Membedakan Antara Ketiga Kata Ini Sekali Lagi C Hanya Sekedar Melihat Tanpa Perhatian Dan Aku Yakin Teman-teman Sudah Kuasai Ketiga Hal Itu Supaya Tanpa Buang Waktu Banyak Langsung Saja Kita Lanjut Berikut Berikut Adalah Special Cases Or Performances Nah Apa Yang Dimaksudkan Dengan Performances Nah Apa Yang Dimaksudkan Dengan Performances Disini Yang Dimaksudkan Dengan Performances Disini Adalah Pertunjukan Pertunjukan Seperti Yang Terjadi Di Sinema Sebentar For Movies Or TV Concerts Or Sporting Events Or Sports Etc Use Only Watch Or See Nah Yang Dimaksudkan Disini Adalah Kalau Khusus Untuk Pertunjukan Pertunjukan Anda Hanya Bisa Menggunakan Kata Watch Or See Gak Bisa Kita Pakai Kata Look Ini Gak Bisa Disini Jadi Khusus Untuk Pertunjukan Pertunjukan Dilarang Pakai Kata Look Nah Pertunjukan Yang Terjadi Di Luar Rumah Outside Of Your House Anda Menggunakan Kata See Sedangkan Kalau Terjadi Di Rumah At Home You Have To Use Watch Jadi Kalau Pertunjukan Tersebut Terjadi Di Luar Rumah Anda Gunakan See Dan Kalau Terjadi Di Dalam Rumah Anda Gunakan Watch Nah Kira Kira Pertunjukan Apa Terutama Yang Beberapa Ada Empat Kira Kira Pertunjukan Apa Yang Terjadi Di Luar Rumah Tentunya Seperti Concert Itu Kan Terjadi Di Luar Itu Adalah Public Terjadi Di Public Places Atau Mungkin Sports Sports Kan Terjadi Di Lapangan Tentunya Bukan Di Dalam Rumah Anda Atau Movies Terjadi Di Sinema Itu Adalah Public Place In That Case Anda Harus Menggunakan Si Ketimbang Watch Nah Apa Saja Yang Terjadi Di Rumah Yang Anda Boleh Katakan Atau Menggunakan Watch Itu Tentunya TV Atau Hal-hal Yang Anda Lakukan Di Rumah Nonton Dari Rumah Bukan Yang Di Public Places Itulah Yang Membedakan Antara Si Dengan Watch Dalam Hal Special Cases Seperti Ini Yaitu Pertunjukan Pertunjukan Atau Performances Seperti Yang Anda Lihat Disini Jadi Sekali Lagi Kalau Pertunjukan Itu Terjadi Di Luar Rumah Anda Gunakan Si Sedangkan Kalau Pertunjukan Itu Terjadi Di Rumah Atau Anda Lakukan Atau Anda Nonton Dari Rumah Anda Gunakan Watch Compare Artinya Bandingkan Kedua Kalimat Ini Yang Mana Anda Akan Belajar Banyak Perbedaan Antara Watch Dengan Si Disini So For Example I Watch Phantom Of The Opera Last Night On DVD Nah Ketika Anda Mendengar Kata DVD Ini Tentunya Anda Melakukannya Di Rumah Atau Anda Menonton Di Rumah Itulah Itulah Alasannya Kita Pake Watch Ketimbang Si Karena Ini Mengatakan Bahwa I Was At Home Aku Berada Di Rumah Aku Menonton Di Rumah Entah Di Rumah Ku Atau Di Rumah Teman Yang Penting Di Dalam Rumah In That Case You Have To Use Watch Compared To Si Jadi Dalam Hal Itu Anda Hanya Bisa Menggunakan Watch Ketimbang Si Jadi Kalau Anda Di Rumah Anda Harus Gunakan Watch Atau Kalau Orang Bercerita Bilang Dia Watch Sesuatu Tentunya Dia Melakukan Itu Dari Rumah Bukan Di Public Places Atau Bukan Di Tempat Umum Atau Kalayak Ramai Nah Kalau Dia Katakan I saw Phantom Of The Opera Last Night Ini Dia Menggunakan Kata Si Bentuk Pas Ini Se Ini Sebenarnya Menceritakan Bahwa Kejadian Ini Terjadi Di Theater Atau Di Cinema So I Was At A Theater Or Cinema Jadi Dia Terjadi Di Teater Dalam Bahasa Indonesianya Atau Terjadi Di Cinema Ya Nah Ini Adalah Perbedaan Antara Watch Dengan Si Jadi Sekali Lagi Watch Digunakan Untuk Kejadian Kejadian Bukan Kejadian Tapi Pertunjukan Pertunjukan Yang Terjadi Yang Anda Tonton Dari Rumah Sedangkan Kalau Pertunjukan Pertunjukan Yang Anda Tonton Di Public Places Anda Gunakan Si Ya Itu Sudah Sangat Clear Untuk Anda Berikut When we Look at Something For a Long Time We Use Watch Not Si Artinya Apa Bahwa Ketika Kita Melihat Sesuatu Dalam Kurun Waktu Tertentu Atau Yang Cukup Lama Kita Menggunakan Watch Ketimbang Si Karena Seperti Yang Tadi Definisi Di Awal Bahwa Watch Itu Berlangsung Dalam Periode Waktu Tertentu Sedangkan Si Kita Hanya Mengarahkan Pandangan Kita Ke Barang Atau Benda Yang Dituju Compare Kita Akan Membandingkan Kedua Contoh Ini We Watch To Wails Jumping Out Of The Water Sorry Ini Gak Ada Ovia Nah Kenapa Kita Menggunakan Watch Disini Disini Penjelasannya Bahwa Watch Fokus On The Proses Of Seeing We Spend Time Looking At The Whales Nah Apa Maksud Dari Pernyataan Ini Bahwa Ketika Kita Menggunakan Kata Watch Kita Sebenarnya Lebih Fokus Pada Proses Penglihatannya Atau Proses Pengamatannya Kita Menghabiskan Waktu Kita Melihat Kejadian Tersebut Dalam Hal Ini Adalah Iken Paus Atau Whales Yang Sedang Melompat Keluar Dari Air Jadi Kita Tidak Hanya Melihat Tidak Sekedar Melihat Tetapi Kita Mengamati Kita Menonton Kejadian Tersebut Dalam Hal Itu Kita Wajib Menggunakan Kata Watch Ketimbang Sea Sedangkan Kapan Kita Menggunakan Kata Sea Kita Menggunakan Kata Sea Kalau Kejadiannya Seperti Kalimat Yang Ada Disini Bahwa We Saw Whales Jumping Out Of The Water In This Case That We Spend Much Time Looking At Whales Nah Apa Arti Dari Pernyataan Ini Bahwa Ketika Kita Menggunakan Kata Sea Kita Sebenarnya Fokus Pada Kejadian Yang Telah Selesai Dan Dia Tidak Menceritakan Tentang Berapa Lama Waktu Yang Kita Pakai Untuk Menonton Atau Mengamati Kejadian Tersebut Karena Ini Sebenarnya Kalau Kita Menggunakan Sea Kita Hanya Sekedar Melihat Tidak Menonton Tidak Mengamati Jadi Tentunya Kita Tidak Menceritakan Tentang Berapa Lama Kita Melihat Kita Hanya Bisa Saja Kita Sekedar Melihat Dan Lewat Contoh Yang Mungkin Ini Kejadian Dan Ini Jalan Raya Anda Hanya Lewat Jadi Anda Lihat Dan Lewat Anda Tidak Menonton Kejadian Tersebut Beda Dengan Yang Tadi Yang Awal Ketika Anda Katakan Anda Watch Berarti Anda Berhenti Menonton Mendedikasikan Beberapa Waktu Untuk Melihat Apa Yang Sedang Terjadi Aku Harap Teman-teman Sudah Bisa Melihat Perbedaan Antara Watch Dengan See Di Sini Berikut Kita Berbicara Sedikit Tentang Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Percakapan Setiap Hari Terutama Dalam Menggunakan Kata Look At Dengan See Dengan Watch Yang Pertama When There is An Object We use At After Look Ini Tadi Aku Lihat Bahwa Kalau Ada Objek Dalam Klima Tersebut Anda Wajib Pakai At Sesudah Look For Example If you Go For a Walk You Can Look At The Beautiful Scenery Apa Artinya Bahwa Jika Anda Jalan-jalan Anda Bisa Melihat Pemandangan Yang Indah Scenery Itu Artinya Pemandangan Atau Landscape Ini Adalah Sinonimnya Nah Kenapa Kita Menggunakan Art Di Sini Karena Kita Punya Yang Namanya Objek Yaitu The Beautiful Scenery Jadi Itu Wajib Anda Ingat Bahwa Kalau ada Objek Anda Wajib Pakai Art Jadi Kesalahan Yang Umum Terjadi Adalah Bahwa Banyak Orang Tidak Menggunakan Art Dalam Kelimatnya Ketika Ada Objek Contohnya Seperti Ini You Can Look The Beautiful Scenery Itu Salah Karena Tidak Ada Art Aturannya Adalah Kalau Ada Objek Harus Ada Art Contoh Yang Tadi Sebelumnya Saya Katakan Look At The Car Kenapa Aku Pakai Art Karena Ada Objek Yaitu The Car Or Look At The Rain Kenapa Aku Pakai Art Disitu Karena Ada Objek Yaitu Rain Dan Selanjutnya Pokoknya Kalau Ada Objek Anda Harus Pakai Art Next We Don't Use What When Referring To A Film In The Cinema Maksud Dari Pernyataan Ini Bahwa Kita Tidak Sama Sekali Menggunakan Kata What Ketika Kita Berbicara Tentang Film Yang Ada Di Sinema Karena Banyak Sekali Kejadian Bahwa Ada Orang Bukan Ada Orang Yang Banyak Sekali Salah Menggunakan Kata Watch Padahal Itu Terjadi Di Public Places Seperti Yang Tadi Aku Udah Katakan Bahwa Kalau Kejadian Atau Pertunjukan Itu Terjadi Di Public Places Anda Wajib Menggunakan C Ketimbang Watch Contoh Dalam Kalimat Ini Ini Percakapan Antara Dua Orang Yaitu Si A Kata We Are Going To The Cinema Tonight Si B Boleh Bertanya What Are You Going To See Nah Kenapa Kita Nggak Boleh Pakai Watch Di Sini Karena Ini Adalah Public Performances Jadi Bukan Watch Tetapi Si Kesalahan Banyak Orang Adalah Mereka Menggunakan Watch Untuk Bertanya Tentang Pertunjukan Pertunjukan Di Kalayak Rame Atau Yang Berada Di Public Places Nah Sinema Itu Bukan Milik Pribadi Jadi Wajib Pakai Kata Si Jadi Bukan What Are You Going To Watch Tetapi Yang Tepatnya Adalah What Are You Going To See Or What Are You Going To See Nah Si A Boleh Menjawab I'm Not Sure I Really Wanna See The New Rocky Movie But Nancy Said She Not Interested In Jadi Kenapa Dia Menggunakan Kata Si Ketimbang Watch Karena Ini Terjadi Di Public Places Atau Di Sinema Jadi Kalau Kejadian Terjadi Di Public Places Atau Outside Of Your House Di Luar Rumah Anda Anda Dilarang Menggunakan Kata Watch Anda Harus Menggunakan Kata Si Jadi Itu Sudah Sangat Clear Untuk Anda Poin Berikut We Use Watch Not See When We Refer To Something On The Television Nah Apa Maksud Dari Pernyataan Ini Bahwa Kalau Kita Melihat Sesuatu Atau Menonton Sesuatu Di Televisi Kita Tidak Boleh Menggunakan Kata Si Tapi Kita Harus Menggunakan Kata Watch Contoh At night I like To watch The Television Nah Kenapa Kita Menggunakan Watch Disini Dan Bukan Si Karena Terjadi Di Dalam Rumah Dan Ini Televisi Bukan Public Performances Jadi Aku Harap Teman Teman Sudah Menguasai Perbedaan Antara Ketiga Kosa Kata Hari Ini Yaitu Yang Pertama Tadi Aku Review Untuk Look Watch Dan Si Bahwa Kalau Look Harus Ada Attention Sama Juga Dengan Watch Berikut Look Itu Biasanya Kita Mengarahkan Perhatian Kita Dan Kita Melihat Sesuatu Sedangkan Watch Kita Mengamati Kita Menonton Sedangkan Si Kita Hanya Sekedar Melihat Doang Berikut Poin Berikut Adalah Kalau Untuk Look Selama Dia Ada Objek Harus Ada Kata At Dan Poin Berikut Itu Tentang Spesial Cases Yaitu Performances Kita Hanya Bisa Pakai Watch Dan Si Khusus Untuk Kejadian Yang Terjadi Di Luar Rumah Sedangkan Watch Yang Terjadi Di Dalam Rumah Anda Jadi Anda Harus Tahu Kapan Kita Menggunakan Watch Kapan Kita Menggunakan Si Dan Itu Adalah Pelajaran Kita Hari Ini Until Next Time Amin